Bantuannya, bantuannya, 18-18. Kembali di sergap investigasi, polisi melepas tembakan saat penangkapan pelaku pencurian motor di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku sudah 7 kali beraksi di parkiran minimarket. Penangkapan pelaku pencurian motor di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, berlangsung dramatis. Mengetahui kedatangan petugas saat resim polsek Cisoka, pelaku AD berupaya melarikan diri namun gagal. Tembakan peringatan petugas sempat mewarnai penangkapannya. Dari penggeledahan petugas menemukan kunci letter T lengkap dengan 3 mata kunci yang diduga kerap digunakan setiap aksinya. AD, pemuda 25 tahun asal Lampung ini merupakan spesialis pencuri motor di minimarket. Pelaku mengaku telah 7 kali beraksi di sejumlah tempat, terakhir aksinya dilakukan di minimarket kampung Cibogel, Cisoka, Tangerang. Pelaku mengaku sudah melakukan perbuatannya sebanyak 7 kali. Di Cisoka ini yang ke-7 dan kebetulan ketangkap oleh tim reskrim kami, yang 6 kali itu ada di wilayah Panongan dan Cikupan. Dari pengembangan petugas menemukan 2 unit motor hasil curian yang disimpan di rumah pelaku di kawasan Balaraja. Pelaku kini ditahan di polsek Cisoka dan bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Petugas masih memburu satu pelaku lain. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymarani, Ainews, melaporkan. Asik bermain game seorang remaja di Matraman, Jakarta Timur menjadi korban jambret handphone. Pelaku beraksi seorang diri di gang sempit permukiman padat. Penjambretan terekam kamera CCTV. Detik-detik penjambretan terekam CCTV. Seorang pria bersepeda motor tiba-tiba merampas telpon genggam yang tengah dimainkan dua remaja ABG. Korban sempat berusaha mengejar, namun sia-sia pelaku berhasil kabur di gang-gang sempit permukiman. Penjambretan ini terjadi di permukiman padat Gang Jambu, Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Dua, itu tersangka itu sudah lewat sini sampai empat kali, empat kali balik. Kemudian yang terakhir itu dia berhasil membawa merampas HP-nya. Tapi anak-anak-anak masih belum sigap ya. Dia langsung nggak bisa lepas. Korban sempat jatuh ya Pak pas lagi ngejar? Iya, karena dia narik motor tersangka, dia jatuh. Karena mungkin tenaganya motornya lebih kuat dan korban kan anak kecil. Pelaku sempat terlihat mundarmadir di lokasi diduga mengawasi keadaan. Saat korban dirasa lengah dan warga terlihat sepi, pelaku jambret pun melakukan aksinya. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke aparat Polsek, Matraman. Dari Jakarta, Ryumanik, Enews, melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online, seorang pria babak pelur di Hakimimasa. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan membawa lari sepeda motor saat pengemudi ojek online lengah di depan rumah kosnya. Warga mengerumuni kantor polisi subsektor Galur, Joharbaru, Jakarta Pusat. Warga penasaran kepada seorang pemuda yang diduga pelaku pencurian sepeda motor ojek online. Tak hayal pemuda tersebut sempat menjadi bulan-bulanan masa. Pemuda tersebut diduga mencuri sepeda motor ojek online di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Modusnya berpura-pura menjadi penumpang ojek online. Pelaku mencuri sepeda motor saat pengendara Ojo Lengah meninggalkan sepeda motornya di depan sebuah rumah kos. Pelaku dipergoki korban di kawasan Galur, namun sepeda motor tersebut telah digadaikan pelaku. Jadi pas sampai di kosan, motornya dibawa kabur. Dan motornya sudah digadaikan, sudah 2 juta setengah. Dia bikin laporan di Polsek Pulau Gadung, Pak. Berapa orang pelakuin, Pak? Untuk sementara satu orang, Pak. Warga sini atau warga luar? Warga Bekasi, si ini si korban. Eh, si ini siapa? Si pelaku. Kayaknya ini pemain, Pak. Pemain kayaknya. Pelaku pencurian kemudian diamankan di Ma Polsek Johar Baru. Warga menduga bukan kali pertama pelaku mencuri sepeda motor dan menggadaikannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa uang dolar Amerika palsu senilai 9,8 miliar rupiah ditemukan dalam koper milik warga Tanggerang, Banten. Pemilik uang juga sempat menukarkan uang palsu tersebut di sebuah mal di Jakarta Barat. Uang dolar palsu diperoleh pemiliknya dari warga negara asing. Koper berisi 6.800 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika palsu atau senilai 9,8 miliar rupiah disita polisi dari Tangan Kurniawan, pelaku pemalsuan uang. Pelaku ditangkap di kontrakannya di desa Salembaran, Kosambi, Kebuatan Tanggerang, Banten. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari PR seorang warga negara Kamerun dan sudah menukarkan 500 lembar uang palsu ini di tempat penukaran uang di sebuah mal di Jakarta Barat. Kamu dari mana ini kalau pengakuan kamu? Saya nggak tahu dari mana, itu yang kasih saya. Tapi menurut pengakuan dia, cairan itu dibeli dari mana? Dari kedutaan. Dari kedutaan Amerika. Untuk pengakuan yang bersangkutan sebetulnya dia tidak tahu. Ya, tetapi dua kali, tiga kali pengakuan di apartemen Mediterania dengan DPO ini sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan uang dolar palsu ini. Pelaku KR terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mengejar PR warga Kamerun yang masuk daftar pencarian orang. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!